I wanna know I wanna know Hey yeah Hey yeah Kitalah mau ke dokternya Zara Halo Ya kita mau ke dokternya Bukan dokter ini Jadi Allergy Doctor and the Wild Check-up song Gue gak bisa Jadi guduk-guduk ini juga Let's go Gue telat Okay I like to go to the doctor Hello I'm pretty Hello We need to go to the doctor Dana lagi noem going to the doctor Because I didn't feel so good If you feel okay You just check your allergy level now Okay Kita lagi nambahin dokternya sekarang Look it over there So spiky Spiky, oh It's coming out with my back Hi Hi guys Kita lagi di ruang dokter sekarang Udah masuk So far ini Benar-benar ada Allergy Check-up Buat follow-up Karena ada peanut allergy So kita tiap tahun Ada appointment To visit dokter every year Untuk find out Gimana level Allergy So ya Guys Ini Udah di poke ya Jadi hari ini Zara Follow-up Allerginya Trinat, peanut, sama egg So kalian lihat ini number-numbernya Di poke ya Di poke gitu Belakangnya So mereka tahu Gimana Reaksinya Gue gak tahu Number-number ini apa aja Tapi yang Pasti tadi nurse-nya bilang Dia bakal Dili tes Untuk Trinat Spinat Sama Eggs Nah ini ada yang udah Allerginya Udah mulai muncul Nanti mereka ukur diameternya Halo Halo Kita udah selesai Udah balik dari dokter Hai Hai Zara di belakang Oke So ya Kita udah selesai Udah balik dari dokter Jadi kesimpulannya Hasilnya tuh Zara masih Jadi Punya alergi Punya alergi Untuk Trinats And Peanuts Hazen Nuts Pistachio Cashew All bunch of nuts So Gue tuh dikasih form Seperti ini Ini Namanya Form Buat Penat Gue gak bakal tunjukin Karena ada private information Anyway Ini namanya Patient information For school Ini ya Order for medication At school Jadi fungsinya gini Jadi Karena Zara tuh punya Allergi Jadi gue tuh Harus Provide Obat Ini Obatnya tuh namanya Benadryl Jadi Benadryl itu Untuk kayak Allergi ya Mungkin Gue harus beli itu Dan Taruh di sekolah Dan gue juga harus Provide Epipen Di sekolah Just in case Emang tadi gue ngomong Dia tuh allergin cuman Gatel-gatel gitu Tapi dokter tuh Maunya Just be safe Just in case Gitu Amit-amit sih Tapi Kalau kita punya Apa Epipen Di sekolah Kalau Ada apa-apa Kan Durnya tinggal ambil Itu Jadi gue tuh harus Taruh itu Di sekolah Emang Maksudnya di kelas Emang Terus di Emang Fisik Emang Fisik ya Emang Di Dokter order itu Yang buat di sekolah Medical Medication Buat di sekolah itu Itu ada Direction Ya Mereka Showing Apa namanya Cara-cara penggunaan Epipen Itu Jadi Nah Ini Gue tutup infonya Ya Jadi Itu Seperti Ini Ya Formnya Begitu Gue Lipat dulu Karena Ada info So Jadi Ya Gue tuh dikasih Form Ini ada Apa namanya Cara penggunaan Epipen Jadi Epipen itu Semacam Kayak Ini ya Kayak Suntik gitu ya Suntikan yang Disuntik ke paha gitu Kalau orang yang Punya alerji Kayak Pinat gitu Terus Accidentally Mereka Makan Pinat Apa namanya Ya Ini Sebelah sini Ah iya Tadi Sedara disuruh You want an ipad You say no Ntar dulu Gue ngambil an ipad dulu Pegang Udah Sudah Oke So ya lanjut Ya So jadi Ya Epipen itu Adalah Alat Berbentuk Dalamnya itu Agak Gimana gue jelasinnya Jadi itu kayak gini nih Kalau kalian Bisa lihat gambarnya Seperti ini nih Epipen Jadi kayak stick gitu ya Yang ada jarumnya Terus Kita kalau Si Orang itu Accidentally Eat Pinat Kita Step Epipen itu Di pahanya mereka Gitu Untuk Menanggulangi Reaksi Yang Yang Disebabkan Oleh Pinat Karena Bahaya ya Disini orang-orang Yang punya Alerji dengan Pinat Itu reaksinya Itu Bisa bermacam-macam Untungnya Si Zara reaksinya Dia cuma gatal-gatal Gitu Tak ada orang Yang reaksinya Kalau makan Pinat itu Sampai Nggak bisa nafas Dan Orang yang Punya reaksi Punya Alerji dengan Pinat Yang Yang Very-very Alerji dengan Pinat Itu Bahaya ya Kalau Sampai ada yang nggak bisa nafas Itu bisa Sampai meninggal juga Jadi swelling Itu semua Seluruh badannya Including paru-paru Apalah Gitu Buat save-nya Itu ya Gue harus Kayaknya besok Atau Sabtu Gue ambil itu Epipen Dan gue harus ngomong Gitu Soalnya kan Monday Monday Ini Libur ya Anak-anak sekolah Itu Martin Luther King Jadi tanggalan merah Mungkin Tuesday Gue bakal explain Ke gurunya Zara Gimana Gimana Dokter maunya Gitu Jadi gue Gue pikir Anyway Di belakang gue Kalian lihat tuh ya Juga mobil udah rame Pada nungguin Depan gue sih Nomor 4 kali Tuh Kayak gitu Ya Jadi Gak apa-apa juga Erlian gitu Nunggu di mobil Gue bawa cermilan Buat si Zara Yap Gitu aja dulu ya Nanti mungkin gue sambung lagi Kalo gue gak males Otherwise The clock is sampe disini Oke